Rasulullah SAW yang diutus kepada seluruh alam, seluruh dunia Nah ini maka bagaimana risalah Nabi SAW ini Bisa sampai ke seluruh dunia Itu adalah karunia tersendiri dari Allah SWT Mab'us ilal alam Diutus untuk seluruh alam semesta ini gak gampang Menjadi ajaran yang universal Menjadi apa? Agama dakwah Sampai Islam ini kata Nabi SAW Itu akan masuk ke seluruh pelosok, ke seluruh negeri Ke seluruh rumah di atas permukaan bumi ini Yang ada dimasuki siang dan malam Tidak ada di bumi ini ya Tidak ada siang dan tidak ada malam Semuanya pasti ada siang dan malam Dan semua itu nanti akan merata Islam itu akan menyebar masuk ke setiap rumah Dan diterima oleh setiap penduduk Maka beliau mempersiapkan umat untuk mengembang risalah Islam ini Supaya apa? Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta Maka kita sebagai umatnya harus memataskan diri Sebagai umat Islam harus memataskan diri Harus memampukan diri kita Menjadi da'i, menjadi pembawa, pengabar, dan penyebar risalah Islam ini Sampai ke seluruh penjuru dunia Insya Allah Caranya bagaimana sekarang? Dengan menguasai teknologi Ya diantaranya itu Dengan kita menguasai teknologi Kita bisa menyebarkan Islam ini dengan semua bahasa dunia Bagaimana umat Islam harus bisa Punya misi, punya risalah Yang jadi pedagang, yang jadi guru, yang jadi pegawai negeri Yang jadi insinyur, yang jadi dokter Semuanya silahkan berprofesi Sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan masing-masing Tapi harus dia ada peran untuk berda'wah Da'wahnya bukan berarti semua harus jadi ustadz, jadi khotib, jadi tukang ceramah Da'wah itu apa? Menyampaikan Islam ini ke orang lain Pesan Islam disampaikan ke orang lain Yang belum ngerti, supaya dia ngerti Yang belum kenal, supaya dia jadi kenal Orang non-muslim, gak tahu Islam, dikenalin Nah itu caranya Gak harus yang menjadi da'i itu Ustadz yang bergelar LC Atau ahli syariah, ahli tafsir Semua profesi apapun Kita menyebarkan informasi tentang Islam Ada video, ya kita gak bisa bikin konten ceramah agama Gak bisa bikin konten menafsirkan Quran, menafsirkan hadis Tapi apa? Video-video yang dibuat, ceramah-ceramah yang dibuat oleh guru-guru Ustadz-ustad, membalik-membalik Itu anda sebarkan ya, ke teman-temannya Siapa tahu ada diantar teman-temannya kita yang gak ngerti Islam Gak belajar Islam dari kecil Dia baru tahu Islam, oh begini Islam Ya, sebarkan juga kepada non-muslim Supaya mereka tahu, mereka dengar Supaya apa? Ujah Islam itu sampai kepada mereka Sehingga mereka nanti tidak punya alasan Kalau di hari kiamat ditanya Kenapa kamu tidak menjadi muslim? Kenapa gak menjadi mu'min? Gak bisa lagi ada alasan Karena saya gak tahu Karena gak sampai informasinya Atau karena saya punya teman orang Islam Tapi gak pernah dia sampaikan kepada saya Itu bahaya Kalau sampai ada tetangga kita Teman kita Orang gak kenal Islam Kita gak sampaikan Islam kepada dirinya Lalu nanti orang itu ditanya Dihisang oleh Allah Kenapa kamu gak menjadi muslim? Menjadi mu'min? Lalu dijawab Karena orang Islam Tangga saya kagak nyampe Teman saya yang muslim Kagak kasih tahu Nah, nanti kita yang diminta bertanggung jawaban Oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil Islamidina Wabimuhammadin Nabiya Warasullah Subhanakallah Subhanakala ilmalana Illama'alamtana Innaka antal'alimulhakim Rabbizidna ilma Warzukna fahma Hadirin jamaah yang dirahmatkan Allah SWT Mari kita buka Majlis kita Di bulan Rabi'al awal ini Dengan kita membaca Salawat Qasidah Burdah Sebelum kita Masuki materi kajian kita Kajian Sirah Nabawiyah Pada malam hari ini Mawlaaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi muhammadun sayyidul kawnaini wa sallim da'iman abadan Ala habibika khayril khalqi kul Lihimi Nabi'una al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli lamin huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman abadan Ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Mawlaaya salli wa sallim da'iman Mawlaaya salli wa sallim da'iman Mawlaaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'ami maulaya sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Fajauharul husni fihi khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami maulaya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi huwa la na'ami ma'ashara al-islami inna la na'ami maulaya sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akrami Umami ya Rabb Mawla ya salli wa sallim da'iman Abadan ala habibika khayril khalqi kul Lihimi Allahumma salli wa sallim Wa barik alihi wa ala alihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasirahu wa walahu la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbizidna ilma wa rizukna fahma Hadirin hadirat jamaah Pengajian rutin kamis malam kamis yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita dapat berkumpul Bersilat rahim bertatap muka Mudah-mudahan Berkumpulnya kita di majlis ilmu Sebagai Tempat Taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini Mudah-mudahan Senantiasa Allah bukakan kepada kita pintu rahmat dan maghfirahnya Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Mudah-mudahan rezeki kita, harta kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Yang punya hutang mudah-mudahan lunas Yang belum haji dan umrah mudah-mudahan bisa pergi haji dan umrah Mudah-mudahan Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mari kita bersalallahu alaihi wa sallam Kepada jenjukan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala ala ahli Muhammad Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan memulai kembali kajian Sirah Nabawiyah Kenapa Penting bagi kita untuk mempelajari, mengkaji si roh Nabi SAW karena Nabi SAW itu adalah yang pertama dia sebagai uswatun hasanah contoh paling ideal contoh yang menjadi suri tauladam kita kalau kita ingin menjadi manusia yang baik maka harus bercermin kepada akhlak Nabi kalau kita ingin menjadi anak yang soleh menjadi bapak kepala keluarga menjadi ibu yang soleh yang solehah juga harus bercermin kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau kita ingin menjadi pemimpin yang benar pemimpin yang baik pemimpin yang jujur dan amanah juga harus bercermin kepada baginda Nabi SAW kalau kita ingin menjadi seorang pejuang ingin menjadi penegak keadilan ingin menjadi ahli ibadah ingin menjadi guru ingin menjadi profesi apapun kita sebagai hamba Allah maka kita semua harus merujuk kepada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW kenapa? karena Nabi SAW dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin azim sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas beda di dalam kalau di dalam kita di dalam misalnya dalam kotak dalam rumah dalam mobil ya berarti sesuatu yang kita masuki kita berada dalamnya itu lebih besar daripada kita tapi kalau kita ada di atas kita di atas mobil kita di atas kursi kekuasaan kita di atas mimbar artinya apa? kita lebih besar daripada apa yang dianalogikan itu atau yang dicontohkan itu maka Nabi SAW itu berada di atas akhlak yang mulia jadi akhlaknya Nabi itu udah paling atas ya tidak ada yang lebih atas lagi daripada akhlak Nabi SAW tidak ada yang lebih mulia di atas Nabi kita Muhammad SAW tidak ada ibadah yang lebih istimewa lebih utama lebih afdal seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya maka mari kita di bulan kelahiran Nabi SAW ini memperbaharui ya iman kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dulu para ulama ya kalau mereka itu rindu mereka itu ingin ya melepas kangen rindunya kepada Nabi SAW ya mereka menulis buku buku tentang apa si roh nabawiyah ya kita bisa menjadi umat yang mencontoh Nabi itu kenapa karena sebab terangai Rasulullah itu ya apa yang menjadi tindak tanduknya apa yang menjadi ucapannya apa yang menjadi tauladannya itu semua dicatat ya dicatat oleh para ulama dari generasi sahabat ya kemudian tabi'in 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 terus sampai ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu islam ini sampai kepada kita ya maka salah satu ilmu islam ilmu keislaman ya yang paling tua yang sampai kepada kita itu adalah selain ilmu tafsir Al-Quran yaitu ilmu tentang si roh nabi s.a.w. ya dari daru para ulama ini sudah banyak menulis kitab si roh seperti Ibnu Ishab ya kemudian Ibnu Hisham si roh nabawiyah ada Ibnu Kathir ada si roh nabawiyah ya yang menjadi bagian dari kitab Al-Bidayah wa Nihaya ya kemudian para ulama-ulama hampir setiap ulama yang memiliki karya banyak itu pasti dia menulis tentang si roh nabi s.a.w. dari yang tebal berjilid-jilid sampai yang ringkas ada yang ringkas itu ya apa namanya si roh nabi s.a.w. s.a.w. itu misalnya yang ditulis oleh K.H.M. Ash'ari ya An-Nurul Mubin Fisirati Sayyidil Mursalin ada Al-Arba'in Fisirati Nabi apa namanya Fisirati Sayyidil Mursalin ya karangan Munir Muhammad Qadban yang modern ya ada lagi satu jilid di abad modern ini ditulis oleh Sheikh Al-Mubarak Furi yang memenangkan Ja'izah atau ya piala yang sayembara penulisan siroh dan sunnah nabi s.a.w. ya di dunia islam ya kemudian ada siroh nabawiyahnya Abul Hasan Ali Ad-Nadawi ada lagi Fikhus Sirohnya Sheikh Muhammad Al-Ghazali ada Min Fidhi Siroh ya karangan Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya jadi hampir semua ulama klasik dan modern itu menulis kitab tentang siroh nabi kita Muhammad s.a.w. ya nah diantaranya kitab siroh yang ditulis oleh ulama kontemporer yang belum lama wafat ya tahun 2022 ya tahun 2022 itu bulan September ya 9 September itu kalau tidak salah atau eh bukan dia meninggalnya bulan Oktober ya itu adalah tahun 2022 itu seorang ulama besar dari Mesir ya yang menulis banyak buku-buku keislaman yang sekarang sudah dikumpulkan ada 105 jilid nah saya baru memilikinya ini ya wakaf dari Timur Tengah itu Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya yang banyak menjadi rujukan para aktivis para ulama-ulama gerakan Islam modern nah itu juga menulis di jilid yang ke-56 disini dia menulis tentang si roh Nabi SAW ini suatu jilid ini judulnya Rasul SAW rahmatullahi lil'alami jadi Rasulullah sebagai rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh alam kenapa? karena dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alami wahai Muhammad SAW tidaklah kami mengutus engkau kecuali kamu itu menjadi rahmat apa rahmat itu? kasih sayang ya kasih sayang Allah ya karena Allah itu punya sifat ar-rahman Allah itu sayang kepada manusia maka kasih dan sayangnya Allah itu diwujudkan dengan apa? dengan mengutus para nabi dan rasul menunjuki mereka membawa petunjuk dari Allah kepada manusia ini supaya mereka menjadi hamba yang benar hamba yang selamat sejahtera bahagia dunia akhirat gak salah langkah gak salah jalan ditunjukin mana yang halal mana yang haram mana yang benar mana yang salah ya tunjukin tata cara hidup yang baik di dunia ditunjukin akidah yang benar ibadah yang benar akhlak yang benar muamalah yang benar dan kasih sayang Allah itu semuanya ya para nabi dan rasul itu yang kita wajib meriman kepadanya itu jumlahnya berapa 25 ya kan disebutkan namanya dalam al-quranul karim yang wajib selebihnya jumlah nabi itu ada 124 ribu walikulli qawmin had ya setiap kaum itu ada Allah utus seorang petunjuk petunjuk jalan bisa jadi dia dibawa penerusnya rasul atau nabi itu yang melanjutkan risalahnya ya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul semua semua rasul itu membawa risalah dari Allah yaitu apa risalah tauhid tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah fa'budun maka sembahlah Allah itu ya walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajetani butawud sungguh kata Allah kami telah mengutus ya pada setiap umat itu seorang rasul apa isi dakwahnya ajarannya seruannya para rasul itu ani'budullah sembahlah Allah ya wajetani butawud dan jauhilah sesembahan selain al Allah supaya manusia ini tahu tujuan hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin sungguhnya sholatku ibadahku hidupku matiku semuanya untuk Allah Tuhan semesta Allah siapa yang memberi petunjuk itu 25 nabi rasul ini semuanya dirangkum menjadi satu dipemungkasi ditutup risalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengutusan nabi akhir zaman yaitu nabi kita Muhammad sallallahu sallam ula'ikalladhi nahadahumulloh fabihudahu muqtadih mereka itulah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah maka wahai Muhammad sallallahu sallam dengan petunjuk yang mereka bawa itu yang mereka contohkan itu iqtadih ya engkau teladani mereka jadi semua keteladanan para nabi rasul itu ada pada diri rasul rasul rilam sallallahu makanya dia menjadi rahmat bagi rahmat Allah bagi seluruh alam semesta jadi nabi itu rahmat Allah ya makanya kalau kita ditanya apa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita salah satu yang paling besar itu adalah nikmat ya diutusnya rasulillah sallallahu sallallahu sallam kepada kita menjadi rahmatan lil alami buat alam semesta jadi kalau ditanya apa nikmat yang paling besar ya bukan rejeki kita bukan hidup kita ya bukan kesenangan kita nikmat yang paling besar itu adalah rasulullah makanya dalam al-quran dikatakan sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat yang paling besar kepada orang-orang beriman yaitu ketika dia mengutus seorang rasul di akhir zaman ya membacakan ayat-ayatnya kepada orang-orang beriman itu menyucikan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka al-quran dan sunnah itu nikmat itu nikmat bagi orang-orang beriman ya maka mari kita lihat pelajaran dari kitab ini ya rasulullah sallallam ini ditulis oleh shaykh menyimpulkan apa aspek-aspek kepribadian dari nabi sallallam yang harus kita contoh yang harus kita tauladan ada 15 yang pertama rasulul abid rasulullah sallallam sebagai ahli ibadah ahli ibadah jadi kalau pengen tahu Cara menyembah Allah yang paling benar Paling lurus Lihat Nabi SAW Jangan lihat yang lain Kalau ada orang Apakah dia orang pinter Apakah dia orang setengah pinter Apakah dia disebut alim Apakah dia disebut wali Allah Tapi Kalau dia mengajarkan Atau tidak mencontohkan Tidak beribadah Tidak menyembah Allah Tidak sholat Tidak puasa Tidak zakat Tidak haji Itu Itu jangan diambil Jangan dicontoh Nabi itu Sudah setinggi hebatnya Makomnya Rasulullah SAW Kedudukan Nabi itu Ya di ahli ibadah Tidak pernah Nabi berhenti ibadah Oh saya sudah ketemu Allah Ya Sudah jumpa di malam Isra Mi'arat Apakah Nabi berhenti ibadah Enggak Oh saya ini Rasulullah kekasih Allah Apakah beliau Berhenti Sholat malam Enggak Malah makin kuat Makin hebat ibadahnya Ya Ya Rasulullah itu ahli ibadah Ya Nah kita harus Melihat apa aspek-aspek Rasul sebagai seorang ahli ibadah Ya Jadi kita ini sebagai hamba Allah Ya Status kita Kedudukan kita yang paling tinggi itu Sebagai hamba Allah Hamba Allah Harus ikut Kehendaknya Allah Maka contohlah Peri kehidupan Nabi kita Muhammad Yang kedua Rasulullah sebagai az-zahid Ahli zuhud Ya Zuhud itu Bukan Anda meninggalkan dunia Untuk dikuasai oleh orang-orang kafir Itu salah Zuhud itu Anda menguasai dunia Memegang dunia Tapi Tidak Meletakkan dunia itu Kedalam hati Sudara Sehingga dunia itu Yang akan mengendalikan Dan menyetir Sudara Itu bukan zuhud Jadi zuhud itu Tidak Miskin Zuhud itu Bukan Ya Bukan apa Bukan Artinya Baju compang Camping Sederhana Zuhud itu Bukan artinya Ya Pakai jam 200 ribu Ya Zuhud Bukan artinya Diterjemahkan Sederhana Ya Pakai sepatu Pantopel Ya Harganya Kalah sama Harga Roti Yang dimakan Sama Anak presiden 400 ribu Ya Itu bukan zuhud Zuhud itu Bukan berarti Anda Enggak Naik pesawat Maunya kemana-mana Naik wontak Aja Emang ada wontak Di sini Enggak ada Ya Anda naik motor Anda naik mobil Mobilnya Mercedes Bisa zuhud Pakai jet pribadi Bisa zuhud Ya Ya Usman bin Affan Abdurrahman bin Auf Orang-orang kaya Itu Ya Tapi Kekayaannya Bukan untuk Kesenangan pribadi Bukan untuk Memuaskan Nafsu Bukan untuk Pesta pora Bukan untuk Flexing Ya Tapi flexingnya Sahabat itu Mereka punya Harta Kaya raya Itu mereka Infakkan Mereka Sedekahkan Ya Semuanya Di jalan Allah Subhanahu Ya itu Flexingnya Sahabat Jadi berlomba-lomba Sedekah yang Paling banyak Itu flexing yang Bener Bukan flexing Menunjukkan Ya Hartanya Banyak Tapi Gak pernah Sedekah Gak pernah Zakat Gak pernah Wakaf Gak pernah Membantu Saudaranya Ya Saudaranya Tetangganya Kelaparan Dibiarin Saudaranya Tetangganya Banyak yang Apa namanya Hidup Tidak layak Dibiarkan Nah itu Itu bukan Zuhud Namanya Jadi Rasulullah Itu Zuhud Ya Rasulullah Itu kaya Cuma Hartanya Habis Ya gak pernah Nyimpen harta itu Gak pernah Jadi selalu Dibagikan Kalau ada rejeki Subhanallah Kita belum nyampe Ya Kita masih mikir Gimana Anak bayar sekolah Mikir Gimana Belanja Istri Mikir Gimana Dapur Mikir Gimana Bensin Ya Mikir Gimana Ya Buat Kesenangan Gitu ya Kalau Nabi itu Zuhud Zuhudnya Betul-betul Masya Allah Bukan berarti Miskin Rasulullah Mampu Rasulullah Kaya Sebelum Jadi Nabi Dagang Sukses Luar biasa Ya Yang ketiga Rasul sebagai Dai Sebagai pendakwah Ya 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 Allah Ta'ala Berfirman Wahai Nabi Sungguh Kami Mengutus Mu Telah Mengutus Engkau Ya Basyiran Wa nadhira Ya Sebagai Apa Pemberi Kabar Gembira Pemberi Peringatan Wa Da'iyan Ilallah Menjadi Da'i Penyeru Ke jalan Allah Jadi Beliau itu Menyeru Ke jalan Allah Ya Jalan Allah itu Banyak Jalannya Ya Apakah Organisasi Ya Apakah Dia Jamaah Apakah Dia Yayasan Apakah Dia Pokoknya Semua Sarana Kita Gunakan Untuk Menyeru Manusia Ke jalan Allah Itu Adalah Jalan Allah Ya Maka Kita harus Meluruskan Niat Harus Menyeru Manusia Ke jalan Allah Bukan Menyeru Ke jalan Dirinya Bukan Menyeru Ke jalan Golongannya Bukan Menyeru Ke jalan Ya Suku Tertentu Kelompok Tertentu Golongan Tertentu Ya Musalam Coba Di Jangan Di Diselat Dibuka Dibiarin Aja Biar bisa Masuk Jadi Da'i Ya Penyeru Ke jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Bapak Ibu Hadirin Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Berikutnya Adalah Yang keempat Aspek Ar-Rasulul Baligh Rasulullah Sebagai Ahli Sastra Seorang Ahli Bahasa Orang Yang Menyampai Yang Komunikatif Menyampaikan Ajaran Itu Secara Benar Baik Dan Indah Ya Al-Baligh Itu Ada Keindahan Jadi Bukan Hanya Benar Ya Bukan Hanya Bagus Tapi Cara Menyampaikannya Juga Harus Indah Ya Gitu Ya Jadi Rasulullah Itu Seorang Komunikator Seorang Seru Penamanya Mempraktekkan Ajaran Islam Sehingga Yang Sampai Kepada Orang Lain Yang Sampai Kepada Orang-orang Di luar Islam Itu Gambaran Islam Yang Islam Yang Terkontaminasi Islam Yang Kotor Islam Yang Tercemar Ya Dengan Paham-paham Yang Tidak Benar Ya Islam Mengajarkan Kebersihan Kitanya Kotor Islam Mengajarkan Kita Sehat Kitanya Suka Sakit Gak Peduli Sama Kesehatan Ya Ya Islam Mengajarkan Kita Disiplin Kitanya Males Islam Mengajarkan Kita Supaya Jadi Orang Berilmu Pinter Kitanya Males Belajar Gak Mau Belajar Ya Islam Mengajarkan Kita Supaya Jadi Orang Kaya Ya kan Kan Islam Mengajarkan Kita Jadi Kaya Kenapa Ya Kalau Gak Kaya Orang Islam Gak Bisa Berzakan Kalau Gak Kaya Orang Islam Gak Bisa Haji Kan Begitu Nah Rukun Islam Ini Ada Yang Berkaitan Dengan Harta Kita Harus Mampu Untuk Bayar Zakat Minimal Dan Haji Gak Harus Kaya Raya Gak Tapi Mampu Untuk Zakat Dan Haji Ini Targetnya Maka Jangan Kita Cuma Targetnya Cuma Bisa Sedekah Kalau Sedekah Gak Harus Ada Nisok Sedekah 500 Perak Bisa Sedekah Ya kan Seribu Bisa Sedekah Walaupun Apa Gaji Kita UMR Misalnya Mampunya Berarti Sedekah Kalau Dihitung Setahun Gak 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 Masuk Nisok Zakat Misalnya Nah Itu Targetnya Jangan Kecil Kita Besarkan Targetnya Supaya Apa Bisa Zakat Bisa Tembus Nisok Kita 83 Gram Emas Setahun Sekarang Harga Emas Berapa 1.5 juta Ya Hampir 1.5 juta 1.4 Gitu Kali 83 Nah Itu Bersih Ada Sisa Ada Pendapatan Bersih Udah Keluar Makan Udah Keluar Apa Macem-macem Pendidikan Anak Kebetulan Pokok Masih Ada Kelebihannya Lebihnya Itu Minimal Batasnya Itu 83 Gram Nah Kita Mesti Punya Begitu Target Supaya Apa Kita Bukan Jumlah Bisa Sedekah Masukin Kenceleng Pengajian Kenceleng Pengajiannya Berapa 2.000 5.000 Jumatan Ya Paling Banyak 10.000 Itu Bukan Target Namanya Target Kita Bisa Jadi Muzaki Insya Allah Ngelarin Zakat Setiap Tahun Target Kita Lagi Bisa Haji Sekali Sengur Hidup Haji Berapa Sekarang Storannya Ya 55 55 Juta Terus Naik Nanti Apa Namanya Harga Apa Ongkos Realnya Itu Saji Itu Bisa 90 100 Juta Harga Realnya Itu Yang Sekarang Dibayar Sama Haji Itu Udah Didiskon Kenapa Karena Dibayar Pake Apa Namanya Hasil Bagi Hasil Investasi Tabungan Haji NT Nunggu 20 Tahun Ya Uangnya 25 5 Juta Diputer Selama 20 Tahun Nah Itu Hasilnya Apa Namanya Itu Yang Menutupi Ongkos ONH Kita Nah Kita Harus Menjadi Begitu Jadi Harus Menjadi Target Sebagai Muslim Yang Kelima Rasul Muallim Rasulullah Sebagai Guru Sebagai Pengajar Sebagai Ahli Ilmu Kenapa Ini penting Peradaban Tidak Bisa Tegak Kalau Tanpa Ilmu Ya Tidak Tidak Tegak Kalau Tanpa Ilmu Guru Guru Ini Harus Pinter Harus Lebih Pinter Daripada Anak Murid Anak Didik Guru Ini Mestinya Derajatnya Mulia Tinggi Gajinya Besar Ya Dimana Mana Kalau Negara Maju Guru Itu Gajinya Besar Ya Cuma Di negara Kita Aja Gajinya Kecil Guru Udah Gitu Ada Guru Honorer Lagi Makin Kecil Lagi Ada Lagi Guru Ngaji Lagi Bayarnya Seikhlas Ajar Ilmu Seikhlas Gimana Kadang-kadang Kita Ini Ya Allah Gak Menghargai Ilmu Gak Menghargai Ulama Gak Menghargai Guru Ngaji Padahal Itu Modal Kita Bisa Baca Quran Bisa Sholat Ya Bisa Ngaji Bisa Doain Orang Tua Ya Modal Kita Untuk Beribadah Itu Dari Guru Ngaji Kalau Ngasih Guru Ngaji Itu Lebihin Guru Ngaji Buat Anak Kita Ya Itu Kasih Dia Perhatian Kasih Perhatian Ya Rasulullah Itu Memang Gak Minta Bayaran Tapi Ini Ini Hebatnya Nabi Nabi Itu Emang Gak Minta Bayaran Bagaimana Cara Sahabat Membayar Nabi Balas Budi Apa Saja Yang Diminta Rasulullah Untuk Perjuangan Islam Sahabat Yang Bayarin Itu Caranya Jadi Nabi Itu Gak Perlu Duit Dia Gak Perlu Bayaran Dari Muridnya Kalau Muridnya Kaya Cara Bayar Jasa Balas Jasanya Nabi Itu Apa Apa Saja Yang Dibutuhkan Nabi Untuk Berdakwah Dibayarin Ongkos Perang Dibayarin Ongkos Fakir Miskin Dibayarin Ongkos Untuk Orang-orang Yang Butuhkan Janda Anak Yatim Kan Nabi Kan Sukanya Begitu Ngasih Ya Kalau Nabi Gak Punya Uang Ya Suruh Eh Kasih Kamu Punya Kelebihan Ngasih Ya Kita Mau Bangun Masjid Ayo Bantu Kita Bangun Santren Ente Bantu Ente Gak Usah Bayaran Ente Bantu Ini Nah Kan Begitu Begitu Cara Itu Cara Kita Menudukan Ilmu Ya Muallim Dan Nabi Itu Seorang Guru Yang Paling Sukses Di Dunia Ya Tidak ada guru Yang Lebih Sukses Daripada Rasulullah Kenapa Semua Anak Muridnya Jadi Semua Anak Muridnya Jadi Pemimpin Semua Anak Muridnya Kalau Nggak Jadi Pemimpin Ada yang Ahli Ibadah Ada yang Ahli Kiraat Ada yang Ahli Mawaris Ada yang Ahli Macem-macem Sehingga Apa Islam Ini Peradaban Islam Ini Bisa Dengan Singkat Waktunya Temponya Singkat Itu Bisa Menandingi Bisa Mengalahkan Peradaban Yang Jauh Lebih Tua Dan Jauh Lebih Maju Yaitu Persia Dan Romawi Sehingga Taklu Ya Kepada Umat Islam Jadi Nabi Hijrah Itu Awal Hijrah Sampai Beliau Wafat Cuma Sepuluh Tahun Awal Ya Kebangkitan Islam Menjadi Wacana Ya Dunia Menjadi Global Itu Sejak Isra Me'rat Maka Turun Ayat Kalahnya Romawi Dan Persia Itu Alif Lam Mim Guli Bat Rum Fi Annal Ardi Wahum Mim Ba' Dil Wala Wim Sayaglibun Ya Fi Bid' Is Sinin Lillahi Al-Amru Min Kom Dua Mim Ba' Diyam Yafra Al-Muminun Itu Ayat 1-5 Surah Ar-Rub Itu Setelah Sebelum Atau Setelah Peristiwa Isra Dan Mi'rat Itu Sudah Dikabarkan Bahwa Islam Ini Akan Memenangkan Pertarungan Peradaban Mengalahkan Romawi Dan Perisi Berarti Nabi Sebelum Hijrah Itu Dua Tahun Tahun Kesebelas Ya Itu Isra Mi'rat Itu 12-13 Baru Hijrah Berarti Dua Tahun 12 Tahun 12 Tahun Abu Bakar Berapa Masa Pemerintahannya 3 Tahun 15 Tahun 15 Tahun Setelah Itu Ganti Umar Bin Khattab Beliau Memerintah Berapa Tahun 12 Tahun 12 Tambah Berapa Tambah 13 12 Tambah 15 Ya Itu 27 Tahun Sudah Meluas Wilayahnya Ya Mengambil Alih Semua Wilayah Persia Dan Romawi Tambah Lagi Di zaman Usman Bin Afan Meluas Lagi Sampai Ke Negeri Cina Sampai Ke India Sampai Ke Afrika Utara Sampai Ke Asia Kecil Asia Tengah Azerbaijan Itu Usman Bin Afan Jadi Ketika Kita Baca Quran Mushaf Itu Yang Kita Baca Itu 30 Jus Itu Hasil Kodifikasi Usman Bin Afan Itu Sejarahnya Terjadi Kenapa Ada Penulisan Quran Disatukan Oleh Usman Afan Karena Sedang Penaklukan Wilayah Azerbaijan Coba Dari Madinah Ke Azerbaijan Kan Jauh Itu Berapa Ribu Kilometer Ya Jadi Kita Baca Quran Ini Itu Ada Sejarahnya Kenapa Kita Baca Mushaf Seperti Ini Selain Sudah Turun Di zaman Rasulullah Dicatat Tapi Kemudian Setelah Zaman Khulafa Rasidid Ya Sahabat Sahabat Ini Mengajarkan Kirawat Quran Dari Nabi Berbeda Beda Sesuai Dengan Yang Didapat Dari Rasulullah Muridnya Abdullah Bin Abbas Baca Quran Baca Terkirat Begini Muridnya Usman Bacanya Begini Muridnya Ali Bacanya Begini Dialeknya Berbeda Beda Maka Di kalangan Pada Waktu Penaklukan Azerbaijan Itu Ada yang Ketekar Kaget Kaget Karena Murid-murid Sahabat Itu Hanya Menerima Riwayat Kirawat Dari Satu Orang Sahabat Saja Misalnya Lalu Dengar Cara Baca Yang Lain Kok Begini Gitu Kok Gak Sama Cara Bacanya Ribut Makanya Disatukan Lah Musaf Itu Menjadi 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 Keputusan Resmi Negara Itu Rasul Sebagai Muallim Sebagai Guru Sukses Mengajarkan Ilmu Tentang Dunia Dan Akhirat Mengajarkan Bagaimana Jadi Pemimpin Yang Benar Jadi Orang Kaya Yang Benar Jadi Pengusaha Yang Benar Itu Kaya Apa Itu Contohkan Nabi Sallam Guru Beliau Menghadapi Tipe Orang Bermacam Macam Beliau Rasul Sallam Menampilkan Sosok Sebagai Pendidik Sebagai Guru Yang Luar Biasa Yang Kenan Rasul Sebagai Mujahid Pejuang Jadi Jangan Dikira Islam Sampai Ketangan Kita Kita Jadi Pemeluk Islam Orang Tua Kita Jadi Muslim Itu Datang Islam Ke Indonesia Ke Nusantara Jangan Dikira Datang Melenggang Kangkung Ya Datang Apa Namanya Dengan Apa Santai Enggak Semua Itu Perjuangan Ya Islam Ini Perjuangan Karena Bisa Tegak Bisa Berdiri Kokoh Ya Tentu Saja Setelah Mengalahkan Tantangan 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 Yang Paling Berat Itu Dari Mana Kau Kau Musyrikin Satu Lata Jidanna Ashad Danna Si Adawatan Lilladina Amanul Yahuda Walladina Ashraku Wallat Asma'unna Minalladina Ashraku Min Apa Adan Kathira Ya Itu Ada Sebutkan Jadi Tantangan Besar Ya Cobaan Yang Paling Besar Terhadap Da'wah Islam Ini Pertama Adalah Dari Yahudi Kemudian Yang Geruh Dari Orang Musyri Yang Ketiga Dari Apa Dari Orang Munafik Tantangannya Itu Dari Munafik Dari Dalam Internal Dan Itu Seluruh Diatasi Diatasi oleh Para sahabat Maka Islam Ini Sampai Ke Kita Menyebar Keseluruh Dunia Itu Ada Perjuangannya Bukan Ya Bukan Enak Ya Bukan Iming Iming Surga Ya Bukan Jalan Apa nangis Jalan Yang Terhampar Mudah Ya Jadi Kalau Islam Itu Sampai ke Kita Sudah Melalui Berbagai Rintangan Dan Hambatan Ya Nah Itulah Karena Perjuangan Siapa Para Ulama Kita Para Mujahid Ya Jadi Mendakwahkan Islam Menyebarkan Islam Ini Harus Dengan Semangat Apa Jihad Kisah Rasulul Kaid Yang Ketujuh Rasul Sebagai Pemimpin Nah Bagaimana Leadershipnya Kepemimpinannya Rasulullah Itu harus Kita Gali Kita Kita Pelajari Dari Mana Kok Bisa Jadi Manager Yang Sukses Manager Yang Handal Kok Bisa Jadi Pemimpin Umat Yang Sukses Bagaimana Jadi Mimpin Keluarga Yang Baik Bagaimana Jadi Apa Namanya Pemimpin Masyarakat Yang Baik Bagaimana Jadi Eksekutif Pemimpin Negara Pemimpin Hakim Jadi Hakim Yudikatif Kemudian Bagaimana Jadi Wakil Rakyat Yang Baik Pemimpin Itu Nanti Kita Berkaca Kepada Siapa Berkaca Kepada Nabi Kita Mohamed Yang Kedelapan Rasul Al Insan Rasul Allah Sebagai Manusia Punya Apa Rasa Kemanusiaan Yang Tinggi Ya Ketika Nabi S.A.W. Duduk Bersama Sahabatnya Kemudian Ada Jenazah Iring-iringan Jenazah Orang Yahudi Lewat Nabi Itu Berdiri Sampai Sahabat Bingung Kenapa Ya Rasulullah Kok Engkau Berdiri Itu kan Jenazah Orang Kafir Apa Jawaban Rasulullah Awal Isat Nafsan Bukankah Dia Manusia Kita Menghargai Orang Itu Sebagai Manusia Hakba Allah Bukan Lihat Agamanya Itu Adabnya Rasulullah Luar Biasa Ya Jadi Kita harus Tunjukkan Adab Seperti Nabi S.W.A.L.M. Ya Kita Menghormati Sesama Manusia Walaupun Dia Beda Agama Walaupun Dia Kafir Walaupun Dia Jahat Walaupun Dia Pengikut Setan Iblis Tetap Kita Harus Punya Apa Pertama Kepada Orang Beriman Dia Harus Apa Rauf Ya Punya Empati Rahfah Rahim Punya Kasih Sayang Tapi Kalau Kepada Selain Orang Beriman Apa Harisun Alaikum Nah Itu kan Ayatnya Kenapa 120 Surat Taubah Walau Rasul Min Anfus Azizun Alaihi Ma'an Itum Apa Azizun Alaihi Ma'an Itum Nabi Itu Merasa Sulit Kalau Kalian Sulit Ya Jadi Nabi Itu Merasakan Penderitaan Kita Nabi Itu Menderita Kalau Kita Menderita Hari Sun Alaikum Itu Sifat Kemanusian Nabi Jadi Gak Boleh Neliat Orang Miskin Neliat Orang Fakir Orang Susah Makan Orang Susah Tidur Nabi Itu Menderita Itu Sifat Kemanusianya Rasulullah Ya Dan Hari Sun Alaikum Ya Beliau Itu Pengen Apa Apa Namanya Hari Sun Punya Kehendak Yang Kuat Untuk Memberikan Hidayah Ya Supaya Orang Kafir Ini Bagaimana Caranya Dia Bisa Masuk Islam Ya Nabi Doakan Nabi Mintakan Hidayah Kepada Orang Tersebut Gitu Ya Allahumma Di Qawmi Fa Innahum La Ya'alamun Ya Allah Berikan Petunjuk Kepada Kaumku Karena Mereka Gak Tahu Ya Ketika Malaikat Jibril Bersama Dua Malaikat Penjaga Gunung Di Mekah Ya Ingin Minta Ijin Kepada Rasulullah Ya Rasul Ijinkan Kami Untuk Apa Mengangkat Gunung Gunung Di Mekah Ini Supaya Kami Timpakan Kepada Penduduk Mekah Yang Kafir Itu Karena Mereka Menyakiti Engkau Apa Jawab Nabi Tidak Usul Ya Tidak Perlu Kemudian Bila Mengatakan Apa Aku Berharap Ya Allah Akan Keluarkan Dari Sulbi Mereka Anak Cucu Yang Akan Menyembah Ya Kalau Dimatiin Semua Waktu itu Ya Siapa Yang Mau Nanti Beriman Dibiarkan Hidup Orang Kafir Itu Dibiarkan Hidup Tapi Kita Doakan Kita Doakan Suka Dapat Hidayah Kita Juga Usahakan Ajak Dia Da'wah Kepada Islam Kenalin Aja Maksa Enggak Enggak Boleh Maksa Tapi Mengenalkan Islam Kepada Orang Di Luar Islam Wajib Mengenalkan Bukan Memaksa Dia Mas Islam Nah Sekarang Pertanyaannya Kita Udah Pernah Berda'wah Enggak Sama Orang Di Luar Islam Jangan Jangan Enggak Pernah Sapa Kasih Buku Ini Lu Islam Ini Akidat Islam Ini Al-Quran Pelajari Yang Baik Baca Yang mudah-mudahan Dapetin Dayah Nah itu Jadi Nabi itu Punya Rasa Kemanusia Azizun Alaihi Ma'anitum Dia Menderita Apa yang Kalian Derita Harisun Alaikum Beliau Itu Apa Namanya Menginginkan Kebaikan Sangat Sangat Menginginkan Kebaikan Jadi Kalau Bahasa Al-Quran Itu Hirz Hirz Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Itu Artinya Apa Ambisi Ya Kalau Artinya Apa Namanya Itu Kalau Bahasa Kitanya Apa Lobak Lobak Itu Apa Rakus Ya Tapi Rakusnya Hirz Itu Bukan Untuk Dunia Rakus Itu Pengen Ya Itu Apa Supaya Orang Orang Itu Beriman Supaya Mereka Selamat Dunia Akhir Nah Ini Kan Gak Gampang Punya Sifat Kayak Begitu Ya Itulah Rasulullah Sebagai Manusia Ya Yang Kesembilan Rasulullah Sebagai Sahib Daud Salim Rasulullah Itu Memiliki Perasaan Yang Halus Lembut Ya Tutur Katanya Lembut Ya Kepada Anak Kecil Kepada Orang Tua Kepada Musuh Kepada Musuh Haja Nabi Itu Lembut Bahasanya Gak Pernah Mencaci Gak Pernah Mencelak Ya Gak Pernah Manggil Misalnya Abu Lahab Ya Dengan Sebutan Cacian Makian Gak Gak Pernah Nyebut Abu Jahal Dengan Ya Cacian Makian Gak 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 Pernah Menyebut Musuh Musuh Islam Dengan Ucapan Ucapan Yang Tendensius Gak Nah Kita ini Harus Meniru Jangan Sampai Ya Rasa Ya Rasa Apa Namanya Kehalusan Kata Budi Pekerti Itu Hilang Dari Diri Kita Sebagai Umat Rasul Rasulullah Nabi Itu Bahkan Kepada Istrinya Ya Itu Lemah Lembut Ya Istrinya Lagi Marah Ada Cerita Ya Nabi Lagi Bermalam Ya Giliran Di rumah Aisyah Tiba-tiba Datang Ketok-ketok Pintu Istri Nabi Yang Lain Namanya Saudah Paling Tua Setelah Selijah Istri Nabi Yang Paling Tua Itu Janda Namanya Saudah Binti Zum'ah Punya Anak Banyak Ya Nabi Perlakukan Dengan Baik Nikahi Saudah Ini Datang Malam-malam Di rumahnya Aisyah Tahu Sendiri Aisyah Kan Muda Masih Muda Dan Sifatnya Apa Cemburu Pencemburu Cemburu Buta Tapi Nabi Cinta Sama Aisyah Senang Gimana ya Ya Karena Itu Sudah Ditakdirkan oleh Allah Jadi Istri Beliau Kan Nah Di antara Ceri Apa Si Apa Aisyah Itu Jadi Nggak Boleh Dia Nggak Merasa Ada Tersaing Nggak Boleh Ada saingan Apalagi Istri Nabi Yang Tua Dia Dari Dia Gitu Ya Nah Itu Nggak Boleh Datang Saudah Ini Bawa Semangkok Apa Kayak Bubur Bubur Manis Gitu Nggak Tahu Bubur Biji Salak Atau Kacang Ijo Atau Padi Bubur Enak Datang Dibuka Yang Buka Istri Nabi Aisyah Merah Padam Mukanya Lagi Asik Asik Sama Nabi Diganggu Lagi Sama Saingan Kemudian Ada Satu Komentarnya Aisyah Ini Orangnya Cemburu Dan Terus Terang Gitu Ya Itu Mangkok Isi Bubur Manis Itu Dijatuhkan Sama Aisyah Malam Malam Giliran Saya Saya Pengen Nyenangin Nabi Datang Pula Ini Ya Bawa Makanan Lagi Itu Saking Cemburu Itu Dijatuhin Ya Dijatuhin Pecah Piringnya Itu Dan Buburnya Berantakan Gitu Nabi Senyum Sahabat Bisono Di luar Di masjid Bingung Kan Waduh Ada apa Suara Piring Pecah Di kamarnya Nabi Di rumah Nabi Kan Nabi Senyum Gak Marah Gak 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 Menghampiri Lalu Marah Marahin Istrinya Gak Dia jaga Hati Istrinya Dua-duanya Hatinya Dijaga Dia bilang Kepada Zum Saudah Wahai Saudah Pulang 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 Ya Aisyah Ini Lagi Ya Lagi Gak Enak Hati Silahkan Kamu pulang Dulu Lalu Kemudian Beliau Lihat Ke kiri Kanan Depan Pintu Kan itu Kan pintunya Nabi Itu kan Rumahnya Tirainya Langsung Masjid Kan Ternyata Para sahabat Lagi Lagi pada Nungguin Apa kata Nabi Nabi Senyum Ibu Kalian Lagi Cemburu Gharat Ummukum Ya Ibu Kalian Istriku Ini Lagi Cemburu Sambil Senyum Ya Kirim Isyarat Supaya Sahabat Tuh Tidak Usah Galau Tenang Aja Lalu Beliau Masuk Tutup Pintunya Kemudian Dipegang Dilus Lus Lus Kepalanya Aisyah Aisyah Ya Ini Makanan Yang Jatuh Buat Saya Gak Apa Kalau Emang Itu Bukan Takdir Saya Makan Gak Masalah Tapi Piringnya Ini Punya Saudah Ya Dan Ini Pecah Ya Kamu Bersihin Makanannya Ya Saya Gak Marah Cuma Tolong Nanti Gantiin Piringnya Saudah Ya Ya Udah 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 Langsung Siapa Yang Perempuan Yang Gak Ya Kelopek Kelopek Cara Nabi Begitu Memperlakukan Perempuan Masya Allah Ya Jadi hati Beliau itu Apa Zaudnya itu Lembut Ya Apalagi Kepada Anak-anak Kepada Pakir Miskin Kepada Orang Yang Butuhkan Gak Pernah Menolak Gak Pernah Bila Tidak Nabi Itu Kalau Diminta Gak Pernah Bila Enggak Gak Pernah Bila Tidak Iya 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 Walaupun Gak Ada Duitnya Di kantong Ntar Dia Minta Tunjuk Sahabatnya Sini Kasih Dia Itu Ya Beliau Gak Pernah Bila Bila Enggak Gak Pernah Menampik Permintaan Dari Orang Lain Masya Allah Rasul Zaud Rasul Allah Sebagai Seorang Suami Tadi Contohnya Nah Sebagai Seorang Suami Itu Punya Sifat Apa Wafa Wafa Itu Setia Kepada Istri Bahkan Istrinya Udah Meninggal Nabi Itu Masih Setia Khadijah Itu Itu Masih Terus Diingat Itu Kebaikan Kebaikannya Ya Kebaikan Kebaikannya Masih Diingat Sampai Aisyah Juga Cemburu Iya Aisyah Masih Kecil Di Nikah Rasul Masih Sangat Muda Ya Tapi Nabi Memberikan Pemahaman Kepada Aisyah Ya Apakah Tidak Ada Istrimu Baginda Rasulullah Sallallam Yang Lebih Istimewa Daripada Aisyah Gak Ada Ya Kenapa Ya Bayangkan Kata Rasulullah Ketika Orang Di Mekah Ini Mengusir Saya Menyakiti Saya Menghina Saya Mempersekusi Saya Khodijah ini Yang menjadi Satu-satunya Tempat Ya Apa namanya Tempat Bagi Saya Untuk Curha Yang Mau Mendengarkan Yang Mau Apa Namanya Memberikan Perhatiannya Yang Meringankan Beban Saya Meringankan Emosi Saya Meringankan Air Mata Saya Itu Selalu Diingat Khodijah Masya Allah Jadi Setianya Nabi itu Sampai Setelah Beliau Setelah Istrinya Wafat Bahkan Temen-temennya Khadijah Itu Dimuliakan Oleh Nabi Sallallahu Temennya Khadijah Dikasih Tempat Istimewa Kenapa Karena Bersahabat Dengan Istrinya Yang Sangat Beliau Hormati Dan Cintai Subhanallah Ya Rasulul Al-Jid Wal-Jid Ya Wal-Jad Yang Kesebelas Rasulullah Sebagai Bapak Rasul Sebagai Bapak Itu Juga Menjadi Contoh Tauladan Kita Sebagai Kakek Bagaimana Beliau Perlaukan Cucunya Perlaukan Anak-anaknya Baik Yang Laki-laki Maupun Perempuan Masya Allah Ya Yang Kedua Belas Rasulullah Sebagai Dhu'l-kuluqil Azim Sebagai Orang Yang Miliki Akhlak Yang Sangat Tinggi Sangat Mulia Rasul Dhu'l-adli War-Rahmah 13 Rasulullah Sebagai Pemimpin Yang Adil Dan Rahmah Jadi Adil Aja Gak Cukup Tapi Harus Rahmah Ya Jadi Inilah Yang Menjadikan Sosok Nabi Itu Menggabungkan Karakter Nabi Musa Dan Nabi Isa Nabi Musa Itu dikenal Sebagai Apa Orang Sosok Syariat Nabi Musa Yang Dibawa Untuk Umat Yahudi Terkenal Sangat Kaku Keras Tapi Nabi Isa Ini Memperbaiki Menyempurnakan Syariat Nabi Musa Yang terlalu Keras Dengan Lembut Saking Lembutnya Ya Itu Dikatakan Apa Kalau Kamu Ditambar Pipik Kanan Kamu Kasih Pipik Yang Kiri Jadi Nalah Nalahnya Keterlaluan Jadi Nah Nabi Sosok Ini Syariatnya Tidak Seperti Itu Jadi Adil Tapi Juga Rahmah Ya Tegas Tapi Juga Sayang Kasih Sayangnya Tetap Ada Ya Makanya Islam Ini Menyempurnakan Semua Syariat Yang Dibawa Oleh Nabi Nabi Dan Rasul Sebelum Sebelumnya Ya Ada Kisos Ada Hudud Ya Tapi Juga Memperhatikan Apa Kasih Sayang Kepada Makhluk Kasih Sayang Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Perhatian Khusus Ya Kasih Sayang Kepada Fakir Miskin Kasih Sayang Ya Kepada Anak Anak Yatim Ya Dan Beliau Menegakkan Hukum Keadilan Itu Tanpa Pandang Bulu Sampai Anaknya Saja Ya Kalau Melanggar Aturan Melanggar Syariat Kata Nabi Apa Seandainya Ini Seandainya Ya Sayyidah Fatimah Putri Muhammad Itu Mencuri Saya Yang Akan Potong Tangannya Sendiri Ya Jadi Beliau Itulah Seorang Sosok Yang Sangat Adil Sebagai Pengadil Tapi Juga Sebagai Pengasih Ya Masih Sayang Yang Keempat belas Rasul Rasulullah Rasulullah Itu Orang Yang Senantiasa Ya Seimbang Ya Olah raga Olah jiwa Olah Pikirannya Itu Seimbang Jadi Jiwanya Sehat Badannya Sehat Pikirannya Juga Sehat Ya Kalau kita Ada yang Badannya Sehat Tapi Ruhnya Dan Pikirannya Sakit Ada Banyak Keluatannya Sehat Tapi Jiwanya Sakit Pikirannya Juga Sakit Ya Kalau Islam Itu Pengajaran Apa Jiwanya Sehat Badannya Sehat Dan Pikirannya Sehat Harus Seimbang Antara Dunia Dan Akhirat Carilah Dari Karunia Allah Kepadamu Tentang Negeri Akhirat Disuruh Cari Disuruh Fokus Akhirat Tapi Kata Allah Jangan Lupakan Bagianmu Daripada Dunia Yang Kelimabelas Rasul Al-Mabawth Ilal Al-Alam Rasulullah S.A.W. Yang Diutus Kepada Seluruh Alam Seluruh Dunia Ini Bagaimana Risalah Nabi S.A.W. Ini Ya Bisa Sampai Keseluruh Dunia Itu Adalah Karunia Tersendiri Dari Allah S.W.T. Mabawth Ilal Al-Alam Diutus Untuk Seluruh Alam Semesta Ini Gak Gampang Ya Menjadi Menjadi Ajaran Yang Universal Menjadi Agama Da'wah Menjadi Agama Da'wah Sampai Islam Ini Kata Nabi S.A.W. Itu Akan Masuk Keseluruh Pelosok Keseluruh Negeri Keseluruh Rumah Diatas Permukaan Bumi Ini Yang Ada Dimasuki Siang Dan Malam Tidak Ada Di Bumi Ini Yang Tidak Ada Siang Dan Tidak Ada Malam Semuanya Pasti Ada Siang Dan Malam Dan Semua Itu Nanti Akan Merata Islam Itu Akan Menyebar Masuk Kesetiap Rumah Dan Diterima Oleh Setiap Penduduk Bumi Maka Beliau Mempersiapkan Umat Untuk Mengemban Risalah Islam Ini Supaya Apa Islam Ini Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta Maka Kita Sebagai Umat Ya Harus Memantaskan Diri Ya Sebagai Umat Islam Harus Memantaskan Diri Harus Memampukan Diri Kita Menjadi Da'i Menjadi Pembawa Pengabar Dan Penyebar Risalah Islam Ini Sampai Keseluruh Penjuru Dunia Insya Insya Allah Caranya bagaimana Sekarang Dengan Menguasai Teknologi Ya Di antaranya Itu Dengan Kita Menguasai Teknologi Kita Bisa Menyebarkan Islam Dengan Semua Bahasa Dunia Ya Kemarin Saya Kaget Juga Lihat Video Ya Rocky Gerung Sedang Ceramah Di pesantren Dia Ceramanya Pake Bahasa Indonesia Tapi Kok Di Videonya Ngomongnya Bahasa Arab Lebih Fasil Lagi Daripada Ya Mahasiswa Yang Belajar Di Mesir Mahasiswa Indonesia Ternyata Itu Kecanggihan Apa AI Artificial Intelligent Jadi Bahasa Kita Langsung Bisa Ditransfer Ya Kedalam Bahasa Lain Kedalam Bahasa Asing Bahasa Arab Misalnya Terus Cara Pengucapan Yang mirip Dengan Suaranya Kita Rocky Gerung Itu Suaranya Sama Tapi Ngomongnya Bahasa Arab Jadi Mas Topade Ngomong Coba Ngomong Aja Mas Da'wah Ya Bawakan Ayat Misalnya Apa Surat Al-Ikhlas Ngomong Aja Rekam Tertinggal Transfer Ke AI Nanti Tinggal Pilih Bahasa Apa Nanti Keluar Bahasa Intonasinya Cara Pengucapannya Sama Dengan Yang Diucapkan Mas Topadi Tapi Dalam Bahasa Asing Nah Sekarang Bisa Begitu Jadi Bukan Mustahil Nah Itulah Kecanggihan Teknologi Nah Ini Harus Kita Kuasai Ya Bagaimana Umat Islam Harus Bisa Punya Misi Punya Risalah Ya Yang Jadi Pedagang Yang Jadi Guru Yang Jadi Pegawai Negeri Yang Jadi Insinyur Yang Jadi Dokter Semuanya Silahkan Berprofesi Sesuai Dengan Kecenderungan Dan Kemampuan Masing-masing Tapi Harus Dia Ada Peran Untuk Berda'wah Da'wahnya Bukan berarti Semua Harus Jadi Ustadz Jadi Khotib Jadi Tukang Ceramah Enggak Da'wah itu Menyampaikan Islam ini Ke orang lain Pesan Islam Disampaikan Ke orang lain Yang Belum Ngerti Supaya Dia ngerti Yang Belum Kenal Supaya Dia jadi Kenal Ya Orang Non-Muslim Gak Tahu Islam Dikenalin Nah itu caranya Gak harus Yang menjadi Da'i itu Ustadz Yang bergelar LC Ya Atau Ahli syariah Ahli tafsir Enggak Semua Profesi apapun Ya kita Menyebarkan Informasi Tentang Islam Ada video Ya kita Gak bisa bikin Ya konten Ceramah agama Gak bisa bikin Konten Menafsirkan Quran Menafsirkan Hadis Tapi apa Video-video Yang dibuat Cerama-cerama Yang dibuat Oleh guru-guru Ustadz-ustad Mubalik-mubalik Ya itu anda Sebarkan Ya Ke teman-temannya Siapa tahu Ada diantara Teman-teman kita Yang gak ngerti Islam Gak belajar Islam dari kecil Dia baru tahu Islam Oh begini Islam Ya Sebarkan juga Kepada non-muslim Supaya mereka tahu Mereka dengar Supaya apa Hujah Ya Islam itu sampai Kepada mereka Sehingga mereka Nanti Punya alasan Kalau di hari kiamat Ditanya Kenapa kamu tidak Menjadi muslim Kenapa Enggak menjadi mu'min Enggak bisa lagi Ada alasan Karena Saya Enggak tahu Karena Enggak sampai Informasinya Atau Karena Saya punya teman Orang Islam Tapi gak pernah Dia sampaikan Kepada saya Itu bahaya Nanti Kalau sampai Ada Tetangga kita Teman kita Orang gak Kenal Islam Kita gak Sampaikan Islam Kepada dirinya Lalu nanti Orang itu Ditanya Dihisat oleh Allah Kenapa kamu gak Menjadi muslim Menjadi mu'min Lalu dijawab Karena Orang Islam Tetangga saya Kagak nyampein Teman saya Yang muslim Kagak ngasih tahu Nah nanti Kita yang diminta Petang jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mari kita Tutup Kajian ini Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbal Alamin Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keriduan Kepada kita Tanggal 15 September Nanti Itu adalah Hari libur Kebetulan hari ahad Ya itu Kalender kita Itu Menunjukkan tanggal 11 Rabiul Awal Eh 12 Rabiul Awal Itu hari Kelahiran Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya mudah-mudahan Ya Di bulan Rabiul Awal ini Kita Tambah lagi Ilmu Pemahaman kita Tentang Siapa sosok Nabi Akhir zaman itu Siapa Panutan kita Siapa Pemimpin kita Ya Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Menjadi ilmu yang Bermanfaat Menjadi Penambah Iman dan taqwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin InsyaAllah Minggu depan Masih Kita ada pengajian Saya Tanggal berapa Kan depan itu Tanggal 22 22 itu berarti hari minggu ya Minggu besok bukan 15 kan maulid ya 6 minggu depannya Nah itu saya mulai berangkat ke Mesir Berarti nanti Pengajian Minggu depan masih ada Ya Tapi Setelahnya 2 minggu Saya gak ada Pengajian disini Ya Saya ada tugas ke Mesir Dan ke Turki Kita tutup dengan Baca kafaratul majlis Subhanallah Wabihamdika Asyadu'ala ilahi ilantah Astaghfiruka Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahniah Barakallahu wabarakatuh Untuk guru kita semua K.H.G. Fahmi Salim LCMA Masya Allah Tabarakallah Launching 2 buku Al-Mukarram Buku Wahai Anakku Dan Runtuhkan Zionis Dan selamat tahniah juga Untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institut Usad Dawah Al-Quran Pada 26 Syaban hari Kamis 1445 Hijrah Bertepad dengan 7 Maret 2024 Saya Adik kelas Ustaz Fahmi Salim Di Mesir Merasa Ikut bahagia Ikut senang Sekali lagi Tahniah Haji Mal At-Tahani Ungkapan selamat Yang terindah Untuk K.H.G. Fahmi Salim LCMA Barakallahu wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terbaru dari Ustaz Fahmi Salim Dua buku tentang parenting Qur'ani dan jihad Membela Baitul Maqdis Buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu Disusun Dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali Ayuhal Walad Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya Meski begitu dialog ini bisa dibaca secara umum Bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran Ketika menerangkan soal pengasuhan Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Atau Lukman dan putranya Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita Agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus Yang menjadi pewaris amal jariah kita Meninggalkan mereka, anak-anak kita Sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita Dapatkan buku Wahai anakku Benahi adabmu Bersihkan hatimu Segera Yang terbaru dari Ustadz Pami Salim Buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Magdis Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Sudah bisa dipesan sekarang juga Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 Memiliki arti penting ataupun nilai strategis Bukan hanya dalam pebuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan Bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya Melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam Terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan dikhtiar Dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds Melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding Dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina Dapatkan buku runtuhkan zionis rebut Baitul Maktis segera Terima kasih telah menonton!